Intro Halo guys, kembali lagi bertemu sama Mimin pastinya di channel N.A. Cinema Dah, kali ini Mimin akan nge-review film yang berjudul Indiana Jones and the Tale of Destiny yang rilis pada tahun 2023 Film ini bercerita kembali tentang Indiana Jones yang akan kembali berpetualang mencari potongan Antigitera Hal itu ia lakukan untuk menghalangi musuh lamanya yaitu Voller yang berusaha merebut Antigitera itu untuk mengubah sejarah dan menjadikan pasukan nasi menang di Perang Dunia Kedua Nah, kira-kira gimana keserahan filmnya? Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya Pada awal film kita dibawa kembali ke masa Perang Dunia Kedua Dimana seorang pria yang bernama Indiana Jones ditangkap oleh pasukan Jerman yang merupakan pasukan nasi Jones ditangkap karena ia dicurigai sebagai mata-mata Amerika Karena Jones enggan mengaku ia dijatuhi hukuman gantung Ketika Jones sedang digantung, tiba-tiba sebuah bom jatuh dan memungkinkannya untuk melarikan diri dari pasukan Jerman tersebut Ternyata Jones tidak sendirian di sana Dia bersama dengan seorang temannya yang bernama Basil Shaw, yang juga tertangkap Sementara itu, Jones yang berhasil melarikan diri menggunakan mobil Tanpa disadari oleh pasukan nasi bahwa itu adalah Jones Di sisi lain, Basil sedang diinterogasi karena juga dituduh sebagai mata-mata Dia diancam akan dibunuh jika tidak mengaku Sementara Jones yang terlihat melarikan diri segera berusaha mencari Basil Pertarungan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi John yang berhasil melarikan diri kemudian menuju kereta Untuk mengambil salah satu artefak yang ada di sana Yaitu sebuah tombak suci Sementara itu, Basil yang sedang diinterogasi Tiba-tiba atasannya didatangi oleh seorang ahli Sains Jerman yang bernama Junger Foller Foller memberitahu alasannya bahwa tombak suci yang mereka dapatkan adalah palsu Dia menyarankan agar mereka mencari artefak kuno yang tak kalah kuat Yaitu Antikitera Yang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu maupun ke masa depan Setelah Jones membuka tombak tersebut Dia menyadari bahwa semua artefak yang ada di sana ternyata palsu Namun ketika Jones berusaha mengambil tombak tersebut Aksi penyamarannya terbongkar Dan dia harus berhadapan dengan pasukan Nazi Akhirnya dia berhasil menemukan Basil dan segera menyelamatkannya Ketika hendak pergi Jones bertemu dengan Foller Kemudian Jones dan Basil segera merebut Antikitera yang ada di tangan Foller Ketika Jones dan Basil sedang melarikan diri Mereka terkejut dengan datangnya banyak pesawat Amerika yang menyerang kereta itu Ladakan terjadi dan mesin Jerman rusak sehingga menembaki kereta itu sendiri Melihat situasi tersebut Jones dan Basil segera berusaha menyelamatkan diri Namun mereka dihadang oleh salah satu pasukan Jerman yang terlibat dalam pertarungan di sana Akhirnya keduanya berhasil selamat dari kejaran tersebut Dan berhasil membawa Antikitera Beberapa tahun kemudian Jones kini sudah tua dan ia telah pensiun menjadi arkeolog Dia hidup sendiri setelah kehilangan anaknya dan berpisah dengan istrinya Hari ini adalah hari terakhir Jones sebagai seorang dosen arkeolog di salah satu universitas di Amerika Setelah dimulai Jones melihat para mahasiswanya tidak begitu memperhatikan apa yang ia sampaikan Merasa diabaikan Jones memberikan pertanyaan kepada para mahasiswanya Tak disangka terdapat salah satu mahasiswa yang bernama Helena Shaw Yang sangat antusias dalam menjawab pertanyaannya Hal itu membuat Jones kembali bersemangat Pada hari terakhir mengajar Jones mendapat kejutan perpisahan dari rekan-rekannya Yang kemudian memberikan sebuah pelakat sebagai hadiah Namun Jones malah memberikan pelakat tersebut kepada seorang tunawisma di jalanan Saat sedang duduk di bar Helena merekati Jones Pada saat itu Jones menyadari bahwa Helena bukanlah salah satu mahasiswanya Helena sebenarnya adalah anak buah dari temannya yang bernama Bessie Shaw Yang muncul di awal film Kemudian Helena menceritakan bahwa dia juga kuliah di jurusan arkeologi Dan ia senang melakukan perburuan barang antik dan harta karun Helena mulai membahas tentang potongan Antiketera yang ditemukan oleh Jones dan ayahnya Antiketera adalah artefak yang konon bisa digunakan untuk melakukan perjalanan waktu Kemasa lalu ataupun masa depan jika tiga potongan Antiketera yang saat ini terpisah berhasil digabungkan Setelah mengetahui bahwa salah satu potongan Antiketera ada di tangan Jones Helena meminta Jones untuk menunjukkan di mana potongan tersebut berada saat ini Awalnya Jones merasa enggan namun akhirnya ia luluh dan setuju untuk melakukannya Di tempat lain, Fuller ternyata masih hidup dan bekerja untuk NASA dengan identitas baru Dia dibantu oleh kelompok CIA yang dipimpin oleh Mason Fuller masih menginjar Antiketera untuk tujuan pribadinya yaitu mengubah sejarah Dia ingin agar Nazi memenangkan Perang Dunia II Fuller mengirim anak buahnya untuk merebut Antiketera dari tangan Jones Sementara itu, Jones dan Helena pergi ke gudang penyimpanan barang-barang sejarah di kampus tempat Jones mengajar Mereka sengaja menyimpan Antiketera di sana karena mereka tahu bahwa artefak itu menjadi incaran banyak orang Tak lama setelah itu, anak buah Fuller tiba di kampus dan melihat dosen di sana Tanpa ragu, anak buah Fuller langsung menembak dosen tersebut Ketika anak buah Fuller tiba di gudang, Helena melarikan diri dengan membawa Antiketera Dan meninggalkan Jones sendirian Jones kemudian dikejutkan oleh dua temannya yang telah tewas Dan dia segera berusaha untuk menghubungi polisi Sayangnya, Jones berhasil ditangkap dan akan dibawa ke hadapan Fuller Di tengah keramaian, Jones memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dari anak buah Fuller Dengan susah payah, ia berhasil melarikan diri Mason memberitahu Fuller bahwa Jones berhasil kabur dan diperkirakan akan menyusul Helena yang saat itu menuju Tenggir Fuller segera meminta agar pesawat pribadinya disiapkan untuk segera pergi ke Tenggir Di sisi lain, Jones terkejut saat melihat berita bahwa dia menjadi burunan karena dituduh membunuh rekan kerjanya Selama kemudian, temannya yang bernama Salah datang menjemputnya Jones kemudian menceritakan kejadian yang meniupannya kepada Salah Salah memberitahu Jones bahwa Helena tinggal di Tenggir dan menjalani kehidupan sebagai pencuri ulung Salah yakin bahwa Helena sengaja membawa kabur Antikytera agar dapat menjualnya kepada para kolektor barang antik Helena ingin segera menunasi hutang-hutangnya Salah segera mengantarkan Jones ke bandara Di dalam pesawat, Jones teringat akan masa lalunya Khususnya saat Basil akan menghancurkan Antikytera Dalam ketakutan, Basil memperingatkan Jones bahwa artefak itu sangat berbahaya Juga jatuh ke tangan seseorang yang beramisi mengubah masa lalu Awalnya, Jones tidak percaya dan berniat menyimpan Antikytera Basil setuju dengan syarat bahwa Jones harus menghancurkannya Namun setelah mendapatkan Antikytera, Jones tidak pernah menghancurkannya hingga saat ini Sehingga cerita Jones tiba di Tenggir Dia segera mendatangi tempat Helena yang akan mengadakan pelelangan Antikytera Ketika Jones akan masuk, dia dicekat oleh seseorang anak bernama Teddy Namun Jones berhasil mengelabui anak tersebut dan menghentikan pelelangan Lalu lama kemudian, Fuller dan anak buahnya datang dan pertarungan pun tak terelakkan di sana Sayangnya, Fuller berhasil mendapatkan Antikytera Saat Jones dan Helena berusaha mengejar Fuller, tiba-tiba seorang mafia bernama Rahim muncul Rahim merasa kecewa karena Helena tidak mencintainya dan malah menjual cincin yang pernah ia berikan Sehingga Rahim sangat marah Hal itu membuat Jones dan Helena segera kabur sekaligus mengejar Fuller Baskipun Saat mereka tidak berhasil mengejar Fuller dan membawa Antikytera Helena menarangkan Jones dengan mengatakan bahwa dia telah menghafal semua catatan ayahnya dengan detail Saat di helikopter, Mason meminta Fuller untuk menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan Namun Fuller justru menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mason Setelah baja diperbaiki, Helena memiliki niat untuk mengejar Fuller tanpa bantuan Jones Namun Jones tetap ingin pergi karena ia membutuhkan Helena sebagai saksi Dan Helena juga membutuhkan Jones untuk pergi ke petunjuk potongan Antikytera selanjutnya Yang dikenal sebagai Graficos Yang terletak di dasar laut Jones memiliki kenalan yang dapat membantu mereka mengambilnya sebelum Fuller tiba Singkat cerita, Jones akhirnya tiba di tempat teman lamanya yang bernama Renaldo Dan mereka segera menuju lokasi Graficos Setelah mereka sampai di pelabuhan, mereka segera berlayar ke laut Di tengah perjalanan, mereka akhirnya mengetahui bahwa anak Jones telah meninggal saat bertugas sebagai tentara Jones berniat menggunakan Antikytera untuk kembali ke masa lalu Dan menjaga anaknya menjadi tentara Setelah tiba di lokasi, mereka bersiap-siap untuk menyelam ke dasar laut Sebelumnya, Renaldo memperingatkan tentang adanya hewan yang mirip pelut di dalam lautan Yang dapat membahayakan nyawa mereka Setelah Renaldo memberi peringatan itu, mereka langsung menyelam dengan waktu menyelam terbatas hanya 3 menit Setelah kembali ke kapal, mereka terkejut menemukan Vola dan anak buahnya sudah berada di kapal mereka Jones terbojok dan tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah Ketika kota Graficos dibuka, terdapat kode-kode kuno di dalamnya Vola memerintahkan Jones untuk membacanya, tetapi ia menolak Renaldo akhirnya ditembak hingga tewas oleh Vola Helena kemudian menawarkan diri untuk membacanya dengan syarat Vola membayar Vola setuju dan membayar dengan berlian Dan Helena membacakan kode-kode tersebut untuk Vola Saat Helena sedang menjelaskan arti dari tulisan tersebut, dia memberikan kode kepada Jones untuk menyalakan petasan yang dibawanya Lalu Helena, Jones, dan Teddy melarikan diri sambil naik perahu milik Vola Di tengah perjalanan menuju Sicilia, Jones memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan Jika prosesi tersebut dibakar, ia akan meleleh dan menunjukkan wujud aslinya yang terbuat dari logam emas Selanjutnya, mereka segera bergegas menuju lokasi terakhir yang berada di Sicilia Temannya di kuburan Arsimedes yang terletak di dalam sebuah gua Sayangnya, ketika mereka tiba di Sicilia, mereka harus menunggu Karena tempat tersebut sudah menjadi destinasi wisata bagi para turis Sambil menunggu, Jones dan Helena mempersiapkan alat-alat yang mereka butuhkan Sementara Teddy memilih untuk pergi jalan-jalan Hingga akhirnya ia ditangkap oleh anak gua Vola Jones yang melihat hal itu berusaha mengejar mereka Namun, Jones tidak khawatir karena ia tahu bahwa Teddy hanya dijadikan sebagai pengarah lokasi Jones dan Helena kemudian bergegas menuju lokasi kuburan Setelah sampai di dalam gua, mereka mulai mencari tahu jalan menuju makam Arsimedes Namun, tidak lama setelah mereka masuk, Vola dan anak guanya tiba di gua yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, mereka sampai di makam Arsimedes dan benar saja Di dalam makam itu terlihat potongan Antikytera yang ketiga Selain itu, mereka juga menemukan sebuah jam pada masa Arsimedes belum ada Helena menunggu bahwa Arsimedes pernah melakukan perjalanan waktu dengan menggunakan Antikytera Tak lama kemudian, Vola berhasil menemukan mereka dan langsung mengancam Jones dan Helena agar menyerahkan potongan Antikytera Setelah mendapatkan potongan terakhir, Vola segera menghubungkannya Dan Antikytera menjadi berfungsi Namun, sayangnya Jones tertembak di dadanya Jones meminta Helena untuk segera pergi Sementara ia sendiri akhirnya ditangkap oleh Vola Di dalam perjalanan menuju lokasi penerbangan, Vola mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Perang Dunia II Ia berencana untuk mengubah sejarah yang ada Setelah beberapa waktu, mereka tiba di lokasi penerbangan Dari kejauhan, Helena meminta Teddy untuk segera menerbangkan salah satu pesawat yang ada di sana Sementara dirinya akan mengejar pesawat yang ditumpangi oleh Vola Terima kasih telah menonton! Di tengah badai yang dasyat, Vola mulai mengatur koordinat agar mereka bisa sampai ke tahun 1939 Namun, Jones menyadari bahwa saat ini bumi mengalami pergeseran benua Yang menandakan kesalahan dalam pengaturan koordinat oleh Vola Meskipun Vola tidak percaya, portal sudah mulai terbuka Setelah mendengar penjelasan dari Jones, Vola akhirnya percaya dan mencoba untuk memutar balik Sayangnya semua sudah terlambat Dan pesawat mereka terseret ke dalam portal Termasuk Teddy dan pilot pesawat yang baru saja bangun dari tidur mereka Mereka semua tiba di masa Perang Romawi Kedua pihak yang sedang berperang menganggap pesawat Vola sebagai naga dan berusaha untuk menyerangnya Sementara itu, Helena berhasil masuk ke dalam pesawat Vola dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Jones Setelah pesawat Vola jatuh, Archimedes mendekati puing-puing pesawat dan menemukan Antikythera buhatannya Yang membuatnya yakin bahwa mesin itu benar-benar berfungsi Archimedes kemudian menemui Jones dan Helena Yang baru saja mendarat dengan parasut Ia kemudian menyerahkan Antikythera itu kepada mereka berdua Pada saat yang bersamaan, Teddy memanggil mereka untuk segera naik ke pesawat Namun Jones malah tetap ingin di masa itu Ia merasa bahwa kehidupannya telah membosankan dan ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi Helena yang mendengar hal itu langsung memukulnya Singkat cerita, Jones sudah berada di kamarnya Ternyata Helena telah membawanya kembali ke masa sekarang Di sana ada temannya yang bernama salah dan juga istrinya Ternyata istrinya itu mengajak Jones untuk berbaikan Dan film pun selesai Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampe selesai Dan buat kalian yang mau request film apa yang akan memiliki view selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys See you dahulu cerita berikutnya and bye-bye Bye 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 Bye